Hai semua, welcome back to my... Hai semua, welcome back to my channel Oke guys, di video kali ini aku bakalan nge-review lagi produk terbarunya dari Evangeline, yaitu Evangeline Bloom Series Dan buat kalian yang penasaran dengan videonya, tonton you sampai beres, sampai akhir video Tapi sebelumnya, boleh dong minta like-nya dulu, terus subscribe channelnya aku, dan jangan lupa juga buat di follow Instagramnya aku disini Oke guys, jadi ini dia produk terbarunya Evangeline, yaitu Evangeline Bloom Series Ini tuh produk terbarunya dari Evangeline, aku seneng banget dikirimin ini Karena menurut aku, belum lama kemarin yang hijab series ini udah keluar lagi varian terbarunya yang belum series Jadi aku seneng banget kalau Evangeline itu secepat itu Dan buat aku, si Evangeline ini parfum favoritnya aku banget, karena aku tiap hari suka pakai Evangeline untuk daily Untuk aku berangkat kerja, untuk aku diam di rumah juga suka pakai Ini kalian bisa lihat, contohnya yang hijab series ini aku sering pakai tiap hari sampai ini udah sampai setengah lagi Dan mungkin sebelum-sebelumnya juga aku pernah review, parfum yang Evangeline Black Sakura, Pink Sakura, yang hijab series juga Kalian bisa tonton videonya, dan aku nanti tulis link videonya di dashboardnya aku Oke, jadi aku dikirimin 3 body mist yang variannya Koko, warnanya pink kayak gini, lucu banget, ini cute banget warnanya Terus, aku dikirimin yang variannya kristal, yang warnanya kuning gading kayak gini, ini kuning apa? Kalian bisa komen di bawah, ini warnanya apa menurut kalian Dan yang ketiga, ini variannya Levy, warnanya hitam, elegan banget menurut aku Oke next, selanjut ke reviewnya, disini aku mau bahas tentang si packagingnya dulu Ini tuh, varian yang belum series itu packagingnya beda banget sama yang parfum-farfum sebelumnya dari Evangeline Karena ini tuh packagingnya, botolnya itu plastik Dan ukurannya tinggi banget, tapi seslim itu ya, ini ukurannya tinggi dan slim kayak gini Dan kalian bisa lihat, ini juga dilapisin stiker lagi packagingnya Ini gambarnya bunga sama burung kayak gini, peluara dan fauna, cantik banget Dan untuk warnanya yang si koko ini, cute banget soalnya warnanya pink Dan ini si burung-burungnya ada warna toska-toskanya, jadi cantik banget Untuk isinya disini, Evangeline Bloom series ini, isinya itu 100ml Dan untuk dibelakangnya ini, ini ada ingredientnya, ada expired depthnya, dan ada warcoatnya juga Seperti, sama kayak Evangeline-Evangeline seri yang lain Oke, aku penasaran dengan wanginya Kita buka untuk yang koko dulu Menurut aku sih ini wanginya lembut banget, soft banget Ini menurut aku cocok banget Sama warna pink ini, ini feminine sekali wanginya Gak strong, gak strong, gak lebay sama sekali Jadi buat kalian yang suka perfume atau body mist Suka body mist, gak lebay sama sekali Kalian cocok pilih yang koko ini Oke, next, lanjut ke yang belum seri kristal disini Warnanya ini kuning gading, menurut aku sih Gak tau menurut kalian ini warnanya kuning apa Dan disini juga gambarnya masih ada gambar burung sama bunganya Jadi gambar flora dan fauna juga Oke, next, penasaran untuk wanginya? Kita cobain aja Menurut aku sih untuk yang kristal ini wanginya lebih press banget Jadi ini sporty banget buat kalian Cewek-cewek yang sporty kalian Mungkin kalian lebih cocok pilih yang kristal ini Ini menurut aku untuk cowok juga Kalian bisa pake yang kristal ini Karena wanginya ini gak sama sekali feminine Gak ada feminine-nya sama sekali Ini pokoknya press banget Cocok banget untuk kalian yang cewek sporty Oke, next, lanjut ke Bloom Series Yang levy Ini warnanya hitam Kayak gini nih Tapi ini masih tetap Si gambarnya flora dan fauna juga Tapi menurut aku ini gambar dan warnanya lebih elegan Menurut aku Oke, next, lanjut ke wanginya Kita udah penasaran banget Pengen cobain yang levy ini Oke, menurut aku Untuk wangi yang levy ini Wanginya manis Tapi manis gak manis-manis banget Gak terlalu lebay wanginya Enak banget menurut aku Ini aku suka banget wanginya Aku suka wangi yang manis-manis kayak gini Dan aku suka banget sama wanginya yang manis-manis kayak gini Soalnya ini manisnya itu gak lebay sama sekali Menurut aku ini cocok banget Untuk kalian anak remaja atau anak SMA Pasti kalian suka wangi yang kayak gini Dan dari ketiga body base ini Aku paling suka yang levy ini Karena aku suka banget Aku suka banget kalau yang wangi-wangi manis kayak gini Gak tau kenapa Dan aku baru sadar Aku gak ngerti sama sekali Dari evangeline yang aku review Yang dari varian dari seri Sakura Dari serian yang hijab series sampai yang body mist yang belum series ini Kenapa aku selalu pilih yang warna hitam Menurut aku ini wanginya Karena yang warna hitam itu wanginya aku banget Padahal aku gak favorit Gak favorit loh sama warna hitam itu Padahal aku favorit sama warna Aku sukanya warna pink sama kuning Tapi untuk parfum yang dari evangeline yang aku review Kenapa aku selalu suka dan aku selalu pilih yang warna hitam Mungkin itu warnanya semuanya warna hitam itu aku banget untuk wanginya Jadi si evangeline bloom series body mist ini menurut aku affordable banget Karena aku udah searching ternyata harganya Rp19.000 Masih di bawah Rp20.000 Dan selain affordable menurut aku Ini evangeline bloom series ini Juga travel friendly banget Karena ini cocok buat kalian yang sering traveling Kalian bisa bawa ini karena ini gak takut pecah Selain packagingnya plastik Ini juga udah slim dan mudah dibawa kemana-mana Dan buat kalian yang pengen dapetin Evangeline bloom series ini Kalian bisa dapetin di Alpamat, Alpamidi, Indomaret, Karpur, Lote Mat Di Wasten, di Guardian, di Giant, dan di Century Bahkan kalian juga bisa dapetin si evangeline ini di Eggcomer Misalkan di Shopee dan di Tokopedia Nanti aku tulis linknya di dashboardnya aku Oke guys mungkin segitu aja video reviewnya dari aku Tentang evangeline bloom seriesnya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa buat di like Di komen kolom komentar Dan di share ke seluruh media sosial kalian Dan yang terakhir jangan lupa buat di subscribe Thanks for watching and see you on my video Bye bye